Intro Shalom Jumat dan dikasih Tuhan Kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion Dan firman Tuhan hari ini terambil dari YOL 2 Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-17 Nah kalau kita melihat daripada keseluruhan konteks daripada YOL Ada terdiri dari tiga pasal ditulis oleh YOL pada saat itu Dan ini berbicara tentang penghukuman Atau daripada bangsa-bangsa yang tidak percaya Yang jauh hidupnya daripada Tuhan Tetapi juga YOL juga berbicara tentang adanya pengharapan Ketika bangsa-bangsa itu mau bertobat dan datang percaya kepada Tuhan Bahkan Tuhan bisa sanggup untuk memulihkan mereka Jadi kalau saudara membaca YOL 1 Itu berbicara tentang penghukuman Tuhan atas bangsa yang jauh dari Tuhan Di YOL 2 berbicara tentang janji atau permintaan Tuhan Kalau kamu bertobat maka aku bisa memulihkan kamu Dan di YOL 3 adalah janji tentang berkat yang Tuhan sediakan Buat bangsa-bangsa yang mau datang mendekat kepada Tuhan dan bertobat Termasuk bangsa daripada Israel sendiri Dan saya memberikan judul hari ini daripada renungan saya Pertobatan yang senjati Nah dari kitab YOL 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-17 Kita bisa mengerti tentang sebuah prinsip pertobatan yang sejati Jadi ternyata pertobatan yang sejati itu ada dua saudara Yang pertama adalah dari dalam dan yang kedua adalah dari luar Nah yang dari luar firman Tuhan bilang ayat 12 Demikianlah firman Tuhan Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati Jadi ketika kita mau datang berbalik kepada Tuhan Kata bertobat itu sendiri terdiri berasal dari kata metanoia Atau berbalik dan berhenti dari melakukan kejahatan Lalu kita berbalik daripada jalan yang jahat Jadi kita mulai beralih kepada hal yang baik Nah firman Tuhan bilang berbaliklah kepadaku dengan segenap hati Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh Ini berbicara tentang sesuatu yang dari luar Jadi ketika kita melihat pertobatan Itu sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain di sekitar kita Firman Tuhan bilang apa? Berbalik dengan segenap hati Kamu harus berpuasa, kamu harus menangis, dan kamu harus mengaduh Itu adalah sebuah tanda Adalah sebuah sikap hati Adalah tindakan yang akan berubah ketika kita mulai berbalik dan mengenal Tuhan Nah penekanannya ada di ayat ke-13 Ini berbicara tentang sesuatu yang dari dalam Firman Tuhan bilang Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu Dan berbaliklah kepada Tuhan Jadi ada dua kali Tuhan berbicara di ayat ke-12 Firman Tuhan bilang berbaliklah Dan lalu Tuhan minta untuk melakukan sesuatu yang dari luar pada saat itu Berpuasa dan lain-lainnya Tapi Tuhan lalu di ayat ke-13 Tuhan bilang koyakan hatimu dan jangan cuma pakaianmu Nah di bangsa Israel, adat istiadat bangsa Israel pada saat itu ketika mereka berkabung Ketika mereka bersedih dan berduka Biasanya orang itu mengoyakkan pakaiannya Makanya tapi Tuhan bilang jangan fokus dengan apa yang di luar saja Tapi fokus juga dengan yang di dalam Untuk itu katanya koyakanlah hatimu Nah berbicara tentang pertobatan sejati Ini berbicara tentang saudara harus berduka Tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang jauh dan menyakitkan Tuhan Sehingga kita bisa mengalami yang namanya pemulihan daripada Tuhan sendiri Saya mau tutup di dalam Masmur 51 ayatnya yang ke-17 Firman Tuhan bilang begini Korban sembelihan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah dan remuk Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Ini berbicara tentang kondisi hati kita Ketika kita datang bertobat sama Tuhan Mari datangi Tuhan hampiri Tuhan dengan hancur hati Ini sesuatu sifatnya personal Antara saudara dengan Tuhan Inilah pertobatan sejati Jadi memang benar orang lain harus bisa melihat Dan merasakan pertobatan kita Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah Kita bertobat dan datang dengan hancur hati kepada Tuhan Dan Tuhan tidak pernah memandang hina Dan Tuhan selalu tangannya terbuka Untuk hidup saudara dan saya yang kembali kepada Tuhan Janji Tuhan adalah ketika kita bertobat Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara dan saya Mari kita berdoa Hari ini kami bersyukur Tuhan masih berbicara buat hidup kami Dan hari ini kami belajar tentang arti kata pertobatan sejati Kami mau belajar untuk bukan saja fokus dengan apa yang di luar Tapi juga pertobatan sejati berbicara tentang apa yang ada di dalam Memang betul dalam pertobatan kami orang harus bisa melihatnya Harus ada buah-buah yang nyata Harus bisa dirasakan Tapi pertobatan sejati berbicara tentang hubungan personal antara kami dengan Tuhan Kami hancur hati Kami datang dengan remuk hati Dan kami minta ampun sama Tuhan Dan Tuhan selalu tanganmu terbuka Untuk menerima kami Terima kasih Tuhan biar firman hari ini menegur kami Dan kami kembali masuk di dalam pertobatan Dan komitmen ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Tolong kami dalam nama Yesus Tuhan berkati kita semua God bless